Ambul keistimewaan baru, New Honda Vario 125 Waktu yang aktif, New Honda Vario 125 jadi teman sempurna buat jalani hari Dengan desain sporty baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro Semoga sehat selalu dan dilimpahkan resekinya Sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah Amin Ternyata yang teman-teman tunggu-tunggu Akhirnya hari ini sudah launching juga Yaitu New Vario 125 terbaru 2022 Untuk desainnya memang tidak banyak perubahan Tetapi banyak penambahan fitur Termasuk ada tipe keyless Ada power outletnya Oke langsung saja untuk pilih hanya apa saja Mari kita lihat Nah yang pertama dari mesinnya Ternyata belum ESP Plus teman-teman Masih ESP saja Nah disini juga dijelaskan untuk Beberapa konsumsi bahan bakarnya Termasuk sudah irit dan bertenaga Dengan 51,7 km per liternya teman-teman Untuk Vario 125 terbaru ini Sedangkan dari kompresinya itu sendiri Masih sama yaitu 11 banding 1 ya teman-teman Dengan tenaga yang dihasilkan 11,1 PS Kemudian untuk torsinya itu sendiri 10,8 Nm Nah disini nih teman-teman Untuk perubahannya Sekarang Vario 125 terbaru 2022 ini Yang dilaunchingkan tanggal 26 September ini Ada power outletnya Atau power chargernya Dan saya lihat disini Bisa teman-teman lihat Ini sudah USB Kemudian ada tipe keylessnya teman-teman Jadi ada pilihan yang pakai keyless Kemudian dari tampilan panel meter Memang tidak ada perubahan ya teman-teman Dengan versi sebelumnya Seperti sudah saya jelaskan Karena memang dari Vario 150 Yang sebelumnya berubah menjadi Vario 160 Juga tidak mengalami perubahan Dari kapasitas bagasi juga sama Tetapi disini ada perbedaan Seperti yang teman-teman harapkan juga Yaitu ukuran bannya Yaitu ukuran bannya berbeda Kalau saya lihat model palang peleknya ini Seperti yang diterapkan pada Vario 150 sebelumnya teman-teman Jadi ukurannya pun saya lihat sama Dimana 90 per 80 Untuk di bagian depan ring 14 Dan di bagian belakang 100 per 80 ring 14 Jadi untuk ukuran bannya ini Sebelumnya diterapkan di Vario 150 Sekarang diterapkan di Vario 125 terbaru 2022 ini Kalau untuk desain lampu-lampu Memang tidak berubah Seperti yang signifikan ya teman-teman Lampunya semuanya Lampu LED semuanya Tapi untuk lebih detailnya Nanti kalau unitnya sudah datang Saya akan informasikan kembali Buat teman-teman semuanya Namun disini untuk pilihan warnanya Terlebih dahulu teman-teman Nah yang pertama Masih mempertahankan warna Yang sama dengan versi sebelumnya Hanya desain bodynya juga Ada sedikit perubahan Yang berbeda ya tentunya teman-teman Dimana untuk pilihan warna ini Adalah tipe CBS Nah untuk tipe CBS ini Ada dua varian warna Yang pertama warna hitam ini Dengan kombinasi warna Lisnya merah Dan ada warna putihnya juga Kemudian untuk pilihan yang kedua Ada warna merah Nah ini warna merah juga merupakan Pilihan yang banyak dicari juga ya teman-teman Warna merah ini Dan untuk OTR tipe CBS ini Di Jakarta Dua puluh dua juta Tiga ratus lima puluh Kalau disini versi sebelumnya itu Dua puluh dua juta Dua puluh tiga juta sembilan puluh ribu Teman-teman untuk versi sebelumnya Tapi ya Nah ini untuk yang di Jakarta Kemudian pilihan selanjutnya Ada warna Matte black ini teman-teman Sebelumnya juga ada ya Warna matte black ya teman-teman Tetapi dulu tuh gak ada listnya Sekarang ada Varian list listnya Untuk yang Matte blacknya Seperti teman-teman lihat Untuk list listnya agak kayak kuning-kuning Seperti itu ya Untuk di varian yang CBS ISS ini teman-teman Untuk pilihan lainnya Untuk yang CBS ISS ini Ada warna putih Untuk warna putih ini Kombinasinya juga Disini pakai list list stripping Kemudian Untuk di bagian velgnya Disini menggunakan warna yang berbeda Yaitu warna coklat teman-teman Untuk warna putih Kemudian untuk harganya itu sendiri Di Jakarta yang tipe CBS ISS Di angka Dua puluh empat jutaan teman-teman Ini yang di angka Dua puluh empat jutaan Untuk OTR Jakarta Dan ada satu lagi Warna biru ini teman-teman Nah ini dia Untuk warna birunya Seperti yang sebelumnya Tetapi disini Listnya strippingnya berubah Warna velgnya juga berubah Karena model velgnya juga Beda dengan yang sebelumnya ya Model velg Ukuran ban Ada power outlet Kemudian warna di bagian Bechel juga Berbeda teman-teman Yang jelas untuk OTR Jakarta Tipe CBS itu Dua puluh dua juta Dikar ratus empat puluh CBS ISS Dua puluh empat juta Dan tipe CBS ISS Spesial Dua puluh empat juta Dua ratus lima puluh Ribu rupiah Nah itu dia teman-teman Untuk varian terbaru Dari vario 125 Dari desainnya Memang tidak ada perubahan Yang jauh dari versi sebelumnya Namun memang ada Sentuhan-sentuhan perubahan Di bagian Bodi depan Depan sampingnya Kemudian Yang paling diharapkan Dari teman-teman Kan memang Bodinya tidak ada Perubahan yang signifikan Tetapi bannya Ini sudah besar Dibandingkan dengan versi sebelumnya Karena bannya yang digunakan Di sini Untuk bannya itu Punya vario 150 Sebelumnya Saya lihat dari model velgnya Sama ukuran bannya Kemudian ada Power chargernya Atau power outletnya Dan ada pilihan Yang tipe Kilesnya Nah kemudian Buat teman-teman semuanya Yang sudah Nginden Versi lama Ini bagaimana Nah Untuk yang nginden versi lama Itu Kalau misalkan Yang versi lama Masih ada Stoknya Itu masih bisa mendapatkan Tetapi ya Kalau melihat Biasanya setelah launching Seperti ini Ini memang unitnya Beberapa hari Juga kan tidak datang Artinya sudah Bisa dikatakan Habis Seperti yang saya jelaskan Penghabisan unit Seperti itu Nah kemudian Kalau memang masih ada Bisa dapat unitnya Tetapi saya rasa Kalau fiturnya Seperti ini Harganya juga Tidak beda jauh Dengan versi sebelumnya Maka Yang ini akan Jauh lebih baik Teman-teman Kemudian Kalau misalkan Nginden yang lama Tetapi datangnya Sudah versi baru Itu bagaimana Ya nanti Paling ada perubahan Perubahan di Harganya Seperti itu teman-teman Jadi harganya Mengikuti harga yang terbaru Sekarang Kemudian Karena yang versi lama itu Stoknya sudah Tidak ada Yang datang itu Biasanya Stok yang terbarunya Kemudian Berapa lama Biasanya datang Kalau biasanya datang itu Yang jelas Di bulan Oktober itu Nanti unitnya Nanti unitnya sudah Pada datang Tapi untuk pilihan warna Memang tidak begitu jauh Dengan versi sebelumnya Paduan warnanya Hanya list-listnya Yang berbeda Nah teman-teman Bisa tunggu saja Untuk detail videonya Mungkin Kalau saya pribadi Nanti nunggu unitnya datang Tetapi nanti Biasanya sebentar lagi Akan ada Beberapa Blogger-blogger Yang Mengupload terlebih dahulu Karena Yang langsung Mengikuti secara Offline Dari AHM nya Teman-teman Oke itu saja Terima kasih Jangan lupa Like, Comment, dan Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih